Proses tumbuh kembang anak adalah hal yang patut jadi perhatian para orang tua, apalagi saat masih berusia 0 bulan sampai 18 tahun. Itu karena saat anak usia 0 sampai 5 tahun adalah moment golden egg atau tumbuh kembang anak, baik fisik, sistem motorik, sensorik, sampai mental. Belakangan ini, masih saja beberapa kasus yang mencerminkan kurang perhatiannya para orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Sebut saja stunting, terlambat jalan, terlambat bicara, gangguan pendengaran, hiver aktif, autis, bahkan down syndrome. Hal tersebut seolah-olah jadi tantangan para orang tua untuk mencetak generasi emas. Kini, klinik tumbuh kembang Mandaya Hospital Karawang hadir untuk menjawab tantangan itu. Berlokasi di Arterito, Karawang Barat, Teluk Jambe, Karawang, Mandaya Hospital menghadirkan klinik tumbuh kembang yang secara intens memperhatikan betul kebutuhan anak dalam masa kembangnya. Didukung fasilitas lengkap dan tenaga ahli profesional, klinik tumbuh kembang anak hadir dengan berbagai layanan unggulan, seperti konsultasi dokter spesialis anak, konsultasi psikolog, rehab medis, sampai hidroterapi. Selain itu, Mandaya Hospital Karawang sebagai induk klinik tumbuh kembang anak terus siap 24 jam dalam pelayanannya dan tentu ditunjang fasilitas medik yang jauh lebih baik. Tentu acara diadakan seminar tumbuh kembang ini adalah pertama, agar masyarakat khususnya di daerah Karawang itu bisa anak-anak dari usia 0 sampai 18 tahun itu bisa dilayangi dan pertumbuhan perkembangan itu bisa maksimal. Selain itu juga salah satu, wujud nyata rumah sakit Mandaya itu peduli terhadap masyarakat khususnya di daerah Karawang untuk masalah perkembangan dan perkembangan anak-anak. Pendala gangguan pertumbuhan dan pertumbuhan itu apa biasanya Pak? Jadi banyak macam ya pertumbuhan itu bisa dari segi berbicara, dari segi motorik, gerak, berjalan, lalu juga mungkin ada yang hiperaktif. Jadi yang hiperaktif mungkin dengan cara tumbuh kembang ini bisa diledak sehingga aktifnya pun tidak berlebihan. Untuk pasien-pasien autis juga bisa untuk dilakukan untuk tumbuh kembang ini.